Kita update kembali pemirsa mengenai Rek Sosek yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai deadline yang telah ditentukan yakni 14 November 2022, pendataan Registrasi Sosial Ekonomi atau Rek Sosek di Jember Jatimur resmi berakhir. Secara umum, pendataan yang dilakukan berjalan dengan lancar, meski masih terdapat beberapa kendala kecil yang dialami, seperti engganya warga untuk didata. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jember, Tri R1D. Ia pun menyebut, hingga deadline 14 November 2022, secara umum pendataan Rek Sosek di Jember berjalan lancar meski belum 100%. Beberapa kendala yang sempat dilalui oleh petugas seperti faktor cuaca, tidak ketemu dengan tuan rumah, warga enggan didata, maupun kendala mobilitas di lapangan lainnya. Pendataan Rek Sosek di Jember, Jatimur kali ini melibatkan sebanyak 3.997 petugas. Dari jumlah tersebut, petugas dibagi menjadi tiga kategori, yakni pendata lapangan atau PPL, petugas pengawas pemeriksa lapangan atau PML, dan koordinator seluruh petugas atau KOSEKA. Meski sudah memasuki masa deadline, namun BPS masih menambah waktu hingga seminggu ke depan kepada petugas di lapangan untuk melengkapi target pendataan. Sesuai instruksi dari Presiden mengenai pemutahiran data-data, Rek Sosek secara nasional ini sangat penting, karena sebagai upaya pemerintah untuk memperbarui data agar tepat sasaran terkait pembagian bantuan sosial, utamanya bagi masyarakat yang tidak mampu. Serta, pendataan terbaru ini nantinya dapat menjadi database bagi pemerintah untuk memperlanjar program-program lainnya. Walaupun ini sudah selesai di tanggal 14, ini kan masih ada tahap pemeriksaan, ada tahap persiapan untuk batching dokumen dikelompokan, kemudian akan dikirim di kawasan. Dari sisa waktu yang aja melalui pemeriksaan ini, yang masih 1, 2, 3 tadi yang belum tuntas, itu masih dikejar oleh teman-teman yang ada di terapur. Sehingga nanti hasilnya semua akan tutup. Jadi, sekalian Jember sudah bisa dikatakan.